Intro Bismillahirrahmanirrahim Bersama ada murid yang ada, ada santri kata yang kaya itu Ada kaya itu, suan kula, terus mencegah itu sampai anaknya dikir romantun Jadi 24 cebul mulai bersubuh sampai sahur Sangat semangat ibadah romantun Terus ibadah yang dia menikah kok, ya itu mencegah Jadi mencegah itu lebih makmur, terbaik mencegah makmur Terus ngomongin, lapa ngarit itu ibadah Apa dari satpam mergawah itu tidak ibadah Apabila ngarit itu ngarit-ngarit itu ngarit-ngarit itu Astagfirullah, itu urusannya Ya urusannya kalau kaya tamir jadi bener keren Pas kaya tamir menjadi ramai Berarti nama baiknya kan kaya pengeran rabu Pengeran kepengennya seorang bapak, kalau ngarit itu ngarit Anaknya kepengennya sekolah, ya satpam, teko Ratu ke alasan itu itikaf Kepengennya pengeran, ya bias yang tetap jalan Jadi orang yang nyetop itu ada bias Atau mandek merga itikaf Kecewa Bapak, kecewa kecewa Padahal orang yang nyetop, ya urusannya Tetap mengerti idennya tidak Kedurutan Ya orang yang ngerti, rai-rai itu biasa Tapi orang yang biasa Tapi orang yang sadar Bapak ngajak orang, orang yang gelap Akhirnya sadar Jeputnya ngantil jenik, ngantil aku di bangku Ya orang yang ngantil aku di bangku Lihat bintang tapi ngantil aku Pengaliran sesat Bapak, teman-teman Ya orang yang mencet itu Solat jamaah itu sudah rame Rame banget Rame banget, terus bakal pentol Satpam leren, supir angkot Leren itu tidak sepil Dokter leren Bapak, orang yang berobat Bapak, orang yang berobat Rame banget, kalau orang yang merjensi Astagobel Allah, minamikm Astagobel Ya Karim Jadi ini sepilu leren itu maling leren, cobat leren Itu tidak bisa ngumpul itu Makanya Ngaji itu sampai orang alim Karena orang alim itu yang tahu duduk Perkaranya agama Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama Nabi itu kalau ngendikan sampai sohabat itu tidak bisa menampung Kadang menyebut kebaikan Satu majlis sampai 63 Sampai 70 Misalnya Nabi ngendikan Aliman itu ada 63 Terus menyebut terus Pertama ngendikan A'lah halah ilah ilwah tertinggi adalah Kalimat Tauhid Terendah adalah menyingkirkan Hal-hal yang mengganggu Yang apa? Mu'min atau mengganggu jalan Terus ngendikan seperti itu Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid Rasulullah itu ngaji di masjid Nabi kalau ngaji di masjid Emang diteras jadi terbuka Terus ada pemuda santai Dengan santainya ngopacul Nabi ngaji diliwati Gopacul ya santai Singkat cerita semua sohabat itu menciperi Celaka betul pemuda itu Ada Rasulullah ngaji tidak ikut Tapi dia berlalu saja bapak canggulnya Sekata Nabi Kamu jangan komentar demikian Jika dia kerja menafkai ibunya yang lemah Atau anaknya yang lemah Dia juga ibadah Dan itu juga sunnahku Oh ini sohabat mereka sadar Jadi untuk meramekan Islam itu Tidak harus semuanya ngaji di masjid Tidak harus kerja Cepatnya orang ada di germo Orang pengedar narkoba Itu orang kerja kan Perusakan Jadi sebetulnya orang itu tidak bisa mengatakan Kerja mau pengedar narkoba itu tidak Pengrusakan itu namanya Tapi kayak adal pentol Terus hal-hal yang halal itu namanya apa Kerja dan kerja itu ibadah Efek dari Perikiran ulama yang seperti ini Akhirnya majid daerah ulama itu sepi-sepi Mereka ngomong-ngong terus Maksudnya orang ada di aktivitas Maksudnya orang ada di aktivitas Maksudnya orang ada di bang turun rumah Akhirnya ada ibadahnya majid Akhirnya daerah-daerah tertentu Yang ada ulama itu harus majid-sepi Tidak jamin Jajal seperti ini rembang Maksudnya tambah sepi Karena ulama itu cara berpikir Jangan kerja ya Maksudnya tidak ada ibadah Maksudnya orang majid itu mas Terawe Itu saja yang cepat Tapi kunanya kuno Nabi sekalipun itu Yang namanya orang Yang mendengar tetap ada yang menolak Konsep perang di luar kota itu Secara teori militer itu rasional Bikin kontak ya rasional Tapi orang yang berpendapat Tadi ya Rasulullah kita dirumah saja Itu ya gelo Kayak tadi orang yang ingin Memakmukar majid kemudian Kan saya seperti itu ya gelo Kalau pikiran saya Suatu saat dia sadar Intinya sadar Terseruan saya sadar Karena muridnya tidak murid beda angkatan Dia teman-teman Setelah ngomongin ini Kalau saya senang majid Dan majid itu jadi problem bagi umat Misalnya gini Saya sampai Kenapa orang nyupir angkot Demi tidak murid Kenapa tugas satpam Demi tidak murid Berarti majid ini jadi problem Penghalang dari sistem sosial Saya senang majid darah ini problem Saya senang majid dianggap kambing Ya itu sudah Sholat jamaah saja Sholat jamaah di masjid Terus yang nganggur-nganggur Ya ke masjid Tapi kalau yang sibuk Ya monggur Asal itu halal ya ibadah Nantikan ini nabi Setiap aktivitas muslim Asal halal itu apa Ibadah Makanya kita harus Nah tapi kan pendapat seperti ini Itu kan Kadang dibantah juga Tapi ke romadhan Setahun pisah Kenapa mencinta rasa setuju Bukti kalau dia hadur nafsi Tidak ada Ya aku setuju Saya rasa ketuanya takmir Jadi mencintai pas Ketua takmir Tidak ada ini Karena dia ingin punya prestasi Jadi saya wow Pas ketua takmir Hadur nafsi tidak Hadur nafsi Pas dia itu cari Ya aja Pengajian yang gede-gede Kok pengurus takmirnya Kok pengurus takmirnya Kok pengurus takmirnya Tau pengajian Gede Pas pas pengurus takmir Tau pengajian gede Lapa rame-rame barengnya Padahal orangnya sama Nah itu ulama itu Tukang ngomong seperti itu Mungkin menyakitkan Tapi ulama itu Terus ngomong seperti itu Supaya agama ini Dibawa berdasar ikhlas Bukan hadun nafsi Bukan kepentingan pribadi Tapi tentu ulama tetap ngomong Iktikaf ya sunat baik Kerja ya baik Amal lainnya asal baik Ya baik Ngomong gitu terus Tapi kan mangkau Masir ulama Karena bagi pengurus Mejid baik itu Pas romantirnya Mejidnya rame Bagi yayasan yatim piyatuh Amal apa Jika ada yayasan yatim piyatuh Bagi KBIH Bagi travel amal apa Umrah Ya saudara Ini saya ragu Mana mungkin travel umrah Dalil Kalau ada duit luas Yang ada yatim Yang ada Mejid Tak payuh travel Tapi dalil Al umrah Ilal umrah Khaffarotun Rimah Umrah itu yang menghaffaroi Dosa Jadi Dan itu Kersana Allah Orang macam-macam pikirannya Kersana Allah Dan baik-baik saja Dunia diokalakal ini Baik-baik saja Allah ya tenang Tetap suka Cuma ulama harus ngomong Seperti saya Jadi Karena keterbatasan manusia Sehingga yayasan yatim piyatuh Mesti ngomong Saatkanakapa Ibadah terbaik Yang nyumbang yatim piyatuh Nanti yang di travel Ibadah terbaik Ya sewa nabi umrah Nanti yang jamaah Torekoh Ya ibadah terbaik Torekoh Semua Dan itu semuanya baik Gak masalah kita Gak masalah Tapi kalau memaksa orang lain Harus seperti itu Dan mengkerdilkan kebenaran Hanya surahnya Gambarannya seperti itu Kita sebagai ulama Harus melawan Karena nabi dawoh Kebaikan itu Sekian jumlahnya Nabi menyebut Di satu majlis itu 60 Sampai yang diantara yang disebut Itu Nanti yang ada yang jorok Wafi buti ahadikum Sudah kok Kau ngelawan ibu jomu itu Sudah kok Sampai sabat tak kok Ya Rasulullah Masa urusan gitu Ibadah Ayat tiyahaduna syahwatahu Wa huwa alai elihi adjurun Masa urusan kelon itu Ganjaran ibadah Nabi jawabnya Kata nabi Kalau andekan Dia meletakkan mental seknya Atau aktivitas seknya Di luar yang halal Apakah itu tidak dosa Ya Rasulullah Ya Rasulullah Terkata Nabi Begitulah Kalau diletakkan di halal Dia juga dapat apa Paha Terakhirnya Terakhir Nabi menghentikan Jika kamu Jika kamu Di Mejid tidak bisa Adol pentol tidak bisa Jadi satpam tidak bisa Aktifitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa Yang penting kamu tidak berbuat buruk Yang merugikan manusia Ya Sehingga sampai ada riwayat Orang Sufi Ibadahnya Orang zaman akhir itu Tidur Karena tidur itu tidak gaguh Ya Paling bojok sepetan Tapi kan Nyopet Orang 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 Nah Itu sampai Nabi terakhir Dari sekian kebaikan itu Kalau tidak mungkin Sementing kamu tidak melukai Atau merugikan orang Jika misalnya ulama Kok mengerti ada orang tidur di rumah Bagaimana Tidak gaguh Bagaimana Bajingan mati Bagaimana Bagaimana Kira-kira Bagaimana 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 itu ilmu jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa baik karena tadi kebaikan itu sekian bentuk misalnya kebaikan itu sekian apa bentuk hai hai